Wah, di sana ada yang menjual tas. Kelihatannya bagus-bagus. Dasar wanita, tidak ada kata capek kalau sedang menulis. Namanya pasar kaget, pastinya hanya ada pada saat tertentu saja. Nah, pasar kaget yang berada di sektor 9 perumahan Bintaro Jaya Tanggerang ini buka hanya pada hari Sabtu dan Minggu. Wah, wah, belum apa-apa, saya sudah lapar mata. Di sepanjang jalan yang saya lalui, berjajar anakan jenis barang dagangan. Mulai dari aksesoris wanita sampai binatang peliharaan. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah aneka ikan hias. Kalau koi warnanya merah seperti ini tuh udah biasa. Jadi saya memilih koi yang warnanya agak-agak kemasan. Dan katanya sih kalau misalnya di sinar lampu, warnanya lebih bagus. Ikan hias sudah dapat. Lihat baju-baju, ah, lanjut. Wah, ternyata bisa langsung dicoba. Sebenarnya model bajunya lucu. Dan saya juga suka banget sama baju ini. Tapi sayangnya ukurannya itu kegedean banget dan nggak pas kelihatannya di badan saya. Dan baju ini tuh cuma tinggal satu karena laris banget diserbu oleh para pembeli. Jadi sayang banget ya. Duh, apalagi ya. Wah, jamnya oke juga tuh. Ini masih mati ya. Nah, dikini aja deh. Nggak mikro banget, dikurangin. Itu dur kurangnya tuh, ini dikit banget. Itu dur kurangnya tuh. 27 ya, 27. Masa ya nggak dapat barang mora sih jalan-jalan di sini. Boleh ya. Nah, ini dia tempat favorit saya. Lapak sepatu dan sandal. Modelnya sih bagus-bagus. Tapi harganya bagaimana ya? Wah, di sana ada yang menjual tas. Kelihatannya bagus-bagus. Dasar wanita, tidak ada kata capek kalau sedang berbelanja. Apa saja ingin dibeli. Udah keliling-keliling dari tadi, udah muter-muter. Terus dapat belanjaan banyak juga. Nah, sekarang saya lapar. Gimana kalau sekarang kita cari makan dulu? Nah, ini yang saya cari. Lumayan mengenyakkan, tapi tidak terlalu berat di pagi hari. Jika biasanya ada bubur cacat hijau dan petang hitam, kali ini ada tambahan bubur susun dan biji salam. Harganya pun hanya 5.000 rupiah sementara. Namun, bagi yang tidak suka makanan kami, masih banyak kok ini yang lainnya. Pakai gula kan dulu ya? Iya, gulanya pisah ya. Pelagang di Pasar Kaget Guntaro merasa resah. Karena tersiar kabar bahwa Pasar Kaget ini akan ditutup usai lebaran nanti. Beberapa pengunjung juga menyayangkan rencana tersebut. Bagaimana kita berharapnya, kalau misalnya jangan ditutup ya. Karena seperti saya, ini kan home industry. Jadi, dampaknya bukan ke saya aja ya. Tapi juga pengrajin kita yang di rumah. Kalau menurut saya sangat sayang gitu. Karena selain semua orang kayaknya larinya ke sini, juga pedang-pedang ini udah banyak. Udah banyak sekali, sayang sekali. Harganya murah, orang-orang pada banyak yang lari ke sini. Selain menjadi tempat berbelanja aneka barang murah, Pasar Kaget ini juga telah menjadi sarana hiburan bagi masyarakat. Namun, pemilik lahan pasti punya alasan jika benar mau meniadakan aktivitas mingguan ini. Mungkin karena kemacetan yang ditimbulkan ya. Kalau hari minggu, jalan-jalan menuju tempat ini memang sangat macet karena pengunjungnya sangat banyak dan bukan hanya penghuni perumahan ini. Padahal sebelumnya, Pasar Kaget ini juga pernah berpindah dari lokasi terdahulu yang ada di sektor 7 Bintaro Jaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.